Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Intro Inter Milan tidak akan dipaksa melakukan penjualan besar pada musim panas 2023 ini setelah lolos ke Liga Champions musim depan Hal ini menurut edisi cetak Tutosport via FC Inter News bahwa pendapatan yang diperoleh Narazuri dari pencapaian ke final Liga Champions musim 2022-2023 ini ditambah dengan partisipasi mereka di kompetisi ini musim depan membuat klub tidak perlu lagi mencari keuntungan dari bursa transfer musim panas Beberapa jendela transfer musim panas yang lalu telah menjadi sumber stres bagi para penggemar Inter karena klub terpaksa mengorbankan pemohon andalan demi menyeimbangkan pembukuan Pada tahun 2021, Narazuri terpaksa menjual Ashraf Hakimi dan Romelu Lukaku dalam kesepakatan besar ke Paris Saint-Germain dan Chelsea Ini dilakukan guna menutupi kerugian dan utang akibat pandemi Covid Kemudian terakhir kali Inter sempat menegosiasikan kemungkinan penjualan bek andalannya Milan Skriniar ke PSG Meski pada akhirnya pemahan Slovakia itu bertahan untuk musim ini setelah Narazuri menolak tawaran Paris Saint Namun sekarang Skriniar malah memutuskan bergabung dengan PSG dengan status bebas transfer di musim panas Kekhawatiran diantara banyak penggemar Inter adalah penjualan pemohon bintang klub bisa terulang di musim panas tahun ini Narazuri masih memiliki target finansial signifikan yang harus mereka penuhi akibat utang di klub Melakukan penjualan besar selalu tampak seperti cara yang jelas untuk menghimpun dana Namun klub berhasil mendatangkan surplus pendapatan yang signifikan dari pencapaian Liga Champions musim ini Lolosnya Narazuri ke final Liga Champions League membuat pendapatan mereka naik menjadi lebih dari 100 juta euro Semua hadiah itu tidak akan berarti apa-apa jika Inter gagal lolos ke Liga Champions musim depan Namun Narazuri berhasil menyegel posisi empat besar kelasmen seri A setelah mengalahkan Atalanta di pekan ke-37 yang membuat mereka bisa berpartisipasi lagi musim depan Dengan demikian pendapatan Inter dari pencapaian ke final Liga Champions musim ini plus hadiah partisipasi di fase grup musim depan akan berjumlah tidak kurang dari 150 juta euro Tutosport meyakini bahwa ini akan cukup untuk memenuhi target keuangan klub tanpa harus menjual pemain kunci mereka Kontrak Danilo de Ambrosio di Inter saat ini akan berakhir pada 30 Juni 2023 Negosiasi perpanjangan kontrak antara Inter dan sang pemain menemui jalan buntu Sebagai mana dilansir Afsi Inter News pembicaraan kontrak baru terhenti karena de Ambrosio menuntut kontrak baru berdurasi 2 tahun Sedangkan Narazuri hanya siap menawarkan perpanjangan 1 tahun De Ambrosio juga tengah menjalin kontak dengan Monza mengenai kemungkinan kepindahan secara gratis di musim panas 2023 ini jika ia tak menemukan kata sepakat dengan Inter Pembicaraan kontrak antara Inter dan de Ambrosio dan perwakilannya telah berlangsung selama beberapa waktu Namun belum ada kata sepakat antara kedua pihak Alasannya bukan soal gaji melainkan masalah durasi kesepakatan baru yang prospektif Namun sekarang sudah sangat dekat dengan titik di mana keputusan harus dibuat Mengingat musim ini akan segera berakhir Romelu Lukaku telah mengisyaratkan dengan jelas ingin bertahan di Inter setelah masa pinjamannya berakhir Setelah mencetak gol melawan Atalanta Lukaku menyentuh lambang Narazuri di dada dan menunjukkan jarinya ke tanah seolah mengisyaratkan jika ia hanya ingin bermain untuk Narazuri pada musim depan Lukaku tampaknya menggunakan setiap akhir pekan sebagai kesempatan untuk menyatakan hasratnya kepada Inter Peman Belgia itu akhirnya mencapai performa terbaiknya setelah musim yang dilanda cedera Menurut Corriere dello Sport bahwa Romelu Lukaku telah mengirimkan pesan yang sangat jelas bahwa dia ingin terus berseragam Inter Milan Namun tidak mudah bagi Inter mewujudkan keinginan sang pemain karena Chelsea belum tentu akan melepaskannya Inter tidak akan tertarik membayar 8 juta euro untuk peminjaman berikutnya Sementara itu penjualan permanen juga tidak mungkin dilakukan mengingat Lukaku masih dihargai sekitar 70 juta euro oleh The Blues Agen Francesco Acerbi Federico Pastorello telah mengonfirmasi bahwa pembicaraan dengan Inter Milan mengenai masa depan sang pemain ditunda hingga setelah final Liga Champions Dalam sesi wawancara dengan Tutomersato Web Federico Pastorello mendekankan bahwa saat ini fokus kliennya itu tertuju pada final Liga Champions melawan Manchester City yang dijadwalkan pada 11 Juni mendatang Acerbi adalah salah satu dari sejumlah pemain Inter yang masa depannya tidak pasti setelah akhir musim 2022-2023 ini Namun menurut Agen Acerbi semuanya harus menunggu beberapa saat lagi Alasannya adalah saat ini prioritasnya ada di lapangan Kontrak Acerbi akan segera berakhir Ujar Pastorello Telah ada negosiasi yang berlangsung dengan Inter tetapi karena final Liga Champions maka para pemain berkonsentrasi pada hal itu Diskusi ditunda hingga final di Istanbul pada 10 Juni Inter mengincar penyerang muda milik Arsenal Folarin Balogun sebagai pengganti Joaquin Korea musim panas mendatang Gazeta.it yang melaporkan bahwa dengan kepergian Korea Nerazuri tertarik pada pemain asal Amerika Serikat berusia 21 tahun yang saat ini bermain dengan status pinjaman bersama Reims di Ligue 1 Korea tampak akan meninggalkan Inter musim panas ini Mantan penyerang Lazio ini tidak pernah bisa beradaptasi dan memberikan pengaruh sejak bergabung dengan Nerazuri pada musim panas 2021 Cedera berperan besar dalam mengganggu momentum pemain Argentina itu Oleh karena itu, pemain berusia 28 tahun itu diperkirakan akan pergi pada musim panas mendatang Kemungkinan besar dengan status pinjaman Dengan demikian, satu tempat akan kosong dan ini bisa diisi oleh Folarin Balogun Arsenal telah menetapkan angka penjualan berkisar pada angka 40 juta euro Sementara Balogun menginginkan klub yang memberikan dia jaminan waktu bermain Menjelang final Liga Champion, striker Inter Lautaro Martinez justru menggelar acara pernikahan di Como, Italia Lautaro Martinez menikah dengan sang pacar Agustina Gandolfo Dia mengundang rekan setim Inter Milan dan skuad Argentina ke upacara pernikahannya Dalam tamu undangan terlihat nama Lionel Messi Namun Kapten Timnas Argentina itu akhirnya tidak bisa hadir Laporan lain menyebutkan Messi hanya mengucapkan ucapan selamat atas pernikahan Lautaro Martinez Terima kasih telah menonton!